Soalnya di depan kita memang perumahan beliau, tapi udah habis, sekarang dia tinggal, memang di situ ya. Bu, kalau boleh tahu, sebelum akhirnya Kuahong meninggal dunia, seperti apa sih bu, klonologinya di rumah sakit? Dia di rumah sakit dua bulan ya. Pertamanya sih serangan jantung, terus kena paru-paru, terus truk. Udah sempat pulang kok, udah sempat sadar, udah sempat ngobrol-ngobrol sama cucu main, tiba-tiba muntah-muntah balik lagi ke rumah sakit, udah dua minggu. Berarti dua minggu lalu masuk ke rumah sakit ya bu? Oke, penyebabnya karena struk itu bu? Ya, yang paling parah. Paling parahnya karena penyumbatan ya, terus dia udah gak bisa terima makanan lagi. Ya, gak sadarkan diri. Dua, pertama kali memang tidak sadarkan diri. Pertama kali dua, dari pertama. Pertamanya. Sekitar kapan bu? Sekitar kapan bu? Akhir, sebelum lebar, akhir Maret. Lalu sehat lagi pulang? Iya. Dia udah tiga kali. Pertama selangan jantung, pulang, sembuh. Yang kedua, paru-parunya, kerenjem air, sembuh. Tapi yang ketiganya, struknya ya lama. Yang dua minggu ini apa? Yang dua minggu? Dua bulan. Oh, dua bulan. Sakitnya dua bulan, kemudian di rumah sakitnya selama dua minggu itu ya? Di rumah sakitnya dari pertama struk udah di rumah sakit pulang. Pulang. Yang terakhir ini tapi dua minggu itu ya? Dan sebelum mengumuskan nafas lahir, mungkin ada keluhan atau seperti apa? Bu, kemarin. Ngobrol sih gak cuma kesakitan aja. Ini kesakitan aja. Apa yang dikeluhkan, Bu? Gak bisa ngomong, kan ada terakhirnya. Ada alam. Kalau makan juga dari lewat? Iya, lewat selap. Keninggalnya udah diusit. Sadar. Kalau di panggil, kita pegang tangannya bisa. Peninggalnya di usia berapa itu? 68. 68. Ibu, kemudian terakhir komunikasi sama Bu Awas diri. Masih bisa komunikasi? Di malam, jam 11 kita masih rumah sakit. Cuman beliau tidur. Karena emang lagi kayaknya dua hari yang lalu kan gak bisa tidur. Jadi dia sekarang pas tidur ya. Tapi dia kan tidur. Jadi jam 11 malam saya pulang.